Agar penyaluran gas LPG tepat sasaran, Bupati Sintang Jarod Winarno menginginkan penyalurannya ke depan melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga dan kelangkaan gas melon tersebut. Jarod Winarno mengatakan untuk suplai sembako sejauh ini aman, namun gas LPG harganya fluktuatif di tingkat eceran. Gas LPG 3 kg tersebut harganya gila-gilaan, ada yang mencapai Rp50.000. Oleh sebab itu, Jarod Winarno meminta agar Pertamina, Disperindak, Pemdes untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dalam penyaluran LPG agar tepat sasaran. Salah satu modelnya yang sudah dikembangkan di beberapa kabupaten lain, penyaluran dengan fasilitas BUMDES yang sudah ada disalurkan sesuai dengan kuotanya per desa. Itu terbaik, ke depannya harus seperti itu. Menurut Jarod Winarno, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, namun kadang-kadang hak subsidi itu tidak tepat sasaran. Suplai sembako bagus, tidak ada masalah, kita juga menahan diri sehingga saya rasa tidak ada lonjakan. Masalah konsumsi sembako di kabupaten Sintang masih aman, kecuali LPG 3 kg yang harganya gila-gilaan. Laporan pada saya sampai Rp37.000, sampai Rp50.000, ya kan? Pertamina, agen, tim kewasbaraan pangan dari Polres, dari kita juga disperindak kop harus duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Salah satu modelnya adalah yang dikembangkan di beberapa kabupaten. Penyaluran dengan memfasilitasi BUMDES yang sudah ada, kita seluruhkan sesuai dengan kuotanya per desa. Itu yang terbaik tuh. Jadi ke depan harus seperti itu. Tapi saat ini tetap harus dulu bersama-dulu, sama-sama kita kontrol, ya kan? Distribusi LPG 3 kg ini. Kira-kira gitu. Kalau untuk sembako lain sih masih aman lah. Pak, sebenarnya atau head sendiri berapa sih di Kabupaten Sintang? Kita tidak menetapkan hak entenya. Tapi kan kalau LPG 3 kg itu adalah gas yang untuk PKH, untuk masyarakat yang disubsidi. Ya kan? Nah, kadang-kadang hak masyarakat ini diambil alih oleh yang tidak berhak. Sehingga terjadi kelangkaan. Sehingga terjadi kenaikan. Jadi dua hal yang mesti kita kontrol bahwa memang itu LPG 3 kg untuk raya berhak. Dan yang kedua adalah tadi, masalah harga tadi.